mengenai tema kita yaitu mengenai impeachment tapi lebih kepada pemberhentian presiden dan juga wakil presiden dan juga pejabat-pejabat yang sedang bertugas saat ini kan seperti ini aja dulu kalau bicara mengenai itu tapi tadi dikatakan bahwa negara kita pernah mengalami itu dan melakukan itu, MPR dan MK ya di masa kepemimpinan Gus Dur ya tapi kalau di masa pemimpinan Soekarno ke Soeharto itu bisa dikatakan seperti itu gak ya? ya, dulu Bung Karno juga pernah ditolak nawaksaranya pertanggung jawabannya oleh MPR lalu kemudian menyebabkan beliau tidak lagi menjadi presiden begitu jadi pemberhentian di tengah masa jabatannya itu terjadi pada Bung Karno dan Presiden Abdurrahman Wahid nah inilah kenapa kemudian MPR mencoba menyempurnakan sistem presidensil ini bahwa seorang presiden karena dia sangat legitimate karena dia dipilih langsung oleh rakyatnya secara mayoritas maka sebenarnya dia tidak boleh diintrupsi di tengah jalan begitu jadi kalau 5 tahun ya 5 tahun tapi bagaimanapun juga karena presiden juga manusia biasa tidak luput dari kesalahan-kesalahan maka pemberhentian itu hanya karena alasan pelanggaran hukum sajalah karena kita ingin meneguhkan sebagai negara hukum gitu karena pengalaman yang lalu-lalu yang terjadi pada Bung Karno kepada Presiden Abdurrahman Wahid karena sebuah kebijakan bisa menyebabkan dirinya diberhentikan itu yang kita koreksi sehingga kebijakan seekstrim apapun katakanlah itu tidak bisa menyebabkan dirinya diberhentikan selama dia tidak melanggar hukum selama tidak dikategorikan makar atau korupsi, atau penyuapan, atau tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercelah maka seorang presiden tidak bisa diberhentikan oke, kalau tidak ada pelanggaran itu tetapi masyarakat, masyarakat yang ingin memberhentikan bagaimana kondisinya seperti itu? iya, tidak bisa karena mekanismenya seperti itu karena kita ingin bahwa presidensial sistem itu kita ingin, atau ajak, ajak itu memiliki kontinuitas yang terjamin dalam jangka waktu tertentu kalau 5 tahun, ya 5 tahun supaya ada jaminan, proses pembangunan ini bisa relatif aman lah stabilitas ini bisa terjaga gitu tidak seperti pola-pola yang lalu bahwa kebijakan apapun bisa menyebabkan seorang presiden diberhentikan itu membuat instabilitas sebenarnya makanya begini, jadi kita membaca impeachment ini itu kan di pasal 7A ya, 7A, 7B itu kita harus melihatnya di konstitusi pasal 7nya harus diawali dari situ jadi di pasal 7 itu jelas kita menginginkan jabatan presiden itu fixed term, 5 tahun jadi semangatnya itu adalah justru semangat ingin mempertahankan presiden itu adalah fixed term, 5 tahun ya nah, tetapi seperti Tegak Petalukman katakan presiden ini kan juga manusia maka dimungkinkan, diberhentikan, tetapi dengan persyaratan yang tadi sangat jelas pertama ya tidak memenuhi syarat kesehatan itu dan yang kedua adalah pelanggaran hukum pelanggaran hukum pun sudah dijabarkan cuma 5 hal saja jadi sangat-sangat, apa namanya, definitive tidak bisa lagi dengan cara-cara sebelumnya yang intinya sudah sangat jelas sebenarnya di situ ya betul, sangat jelas, bahkan kemudian di dalam konstitusi kita, nanti di pasal 8nya itu termasuk juga proses penggantiannya kalau itu dia betul-betul dimakzulkan itu prosesnya seperti apa? itu sudah jelas sekali di pasal 8 itu jadi terkait masalah, apa namanya, kepresidenan ini karena tadi semangat kita adalah ingin meneguhkan presidensi itu itu di konstitusi sendiri sudah jelas jadi sangat-sangat jelas itu tapi kalau saat deposisinya, pada saat presiden diberhentikan dan presiden mengetahui untuk pemberhentian itu dia mengundurkan diri duluan sebelum di seperti halnya kejadian mungkin pas masa reformasi kemarin begitu itu ya bagaimana posisinya? iya, jadi ya presiden berhalangan tetap berhalangan tetap itu tiga kemungkinannya dia meninggal dunia, atau dia mengundurkan diri atau dia dimundurkan, diminta berhenti apapun yang terjadi, kalau dia berhalangan tetap maka tadi mekanismenya, kalau dia presiden maka wakilnya yang mengisi, yang menjadi presiden tetap melalui proses hukum itu tadi? lalu untuk mengisi kekosongan wakil presiden presiden itu bisa mengajukan dua nama calon wakil presiden yang salah satunya nanti dipilih oleh MPR oke, kalau tadi Pak Sogul juga mengatakan bahwa ketika DPR menilai presiden itu apa namanya, diharuskan untuk diberhentikan dan juga dibawa ke MK kemudian diputuskan nanti di MPR dan MPR, Pak Sogul mengatakan bahwa mempunyai hak juga untuk tidak mengiyakan tidak setuju dengan MK nah ini bagaimana? apakah nantinya tidak terjadi rasa kurang percaya terhadap lembaga politik yang ada di Indonesia? ketika misalnya MPR, ternyata menurut MK sudah harus diberhentikan presidennya tapi ternyata MPR tidak mengatakan seperti ini jadi tadi seperti kalau Tuhan sampaikan MK itu bukan mengadili status presiden tapi keputusan DPR, bukan mengadili bahwa presiden ini bersalah presidennya harus diberhentikan tidak, tidak akan keluar itu dari MK itu fatwanya dia hanya menguji pendapat DPR jadi setelah itu ya silahkan proses politik di MPR jadi disini jangan dirancukan bahwa MK tidak akan mengeluarkan sebuah fatwa atau putusan yang menyatakan presiden harus diberhentikan enggak? berarti hanya menginvestigasi mungkin ini ya dihasilkan ODPR ini ya kira-kira apa hal-hal buat MPR untuk memberhentikan presiden atau wakil presiden ini? ya itu kan tergantung kasusnya? politik kan? politik ya tentu akan ada apa namanya karena begitu di MPR ini kan nanti nah ini harus diketahui begitu di MPR diadakan sidang itu nanti presiden dan wakil pres atau wakil pres ya itu diberi hak menjelaskan dia punya hak jawab disitu oke nah kan dari situ boleh jadi kan bisa saja kemudian berubah pikiran gitu kan akhirnya tidak perlu gitu jadi ini sebuah mekanisme yang menurut saya ini sangat luar biasa check and balancesnya ini jadi secara proses politik di uji secara hukum kemudian kembalikan proses politik dimana pihak yang akan di impit itu juga memberikan hak jawab dan ini kan satu mekanisme yang menurut saya luar biasa apa namanya bagus gitu baik sebelum kita meng-closing segmen kita ini mungkin ada sedikit informasi akan disampaikan ya dari baluman silahkan baluman jadi bagaimanapun juga presiden yang akan diberhentikan ini adalah seorang presiden yang sangat legitimate legitimasinya sangat kuat karena dia dipilih oleh mayoritas seluruh warga negara kita gitu oleh karenanya kalau dia terpaksa harus berhenti di tengah jalan katakanlah begitu hanya lembaga negara yang juga memiliki legitimasi sama kuat sajalah yang memungkinkan memberhentikan dia apa itu? itulah MPR karena MPR terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD yang keduanya juga dipilih oleh rakyat dalam pemilu jadi sama-sama kuat legitimasinya tapi meskipun MPR sangat kuat legitimasinya dia tidak boleh gegabah tidak boleh semena-mena memberhentikan presiden seperti masa-masa lalu kalau MPR ingin memberhentikan presiden harus atas dasar pelanggaran hukum karena kita negara hukum jadi itu semangat saling mengimbangi dan saling kontrol diantara lembaga negara dan yang paling penting menurut Pak Sobil check and balance-nya ini berjalan dengan baik baik terima kasih Pak Lukman dan Pak Sobil untuk informasinya dan pemirsa sekian untuk dialog 4 pilar kehidupan perbahasaan bernegara kita berjumpa lagi di dialog berikutnya dan Coffee Break akan kembali lagi dengan Jeng Ana pastinya terima kasih